Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu tulur-tulurku Hobi merawat perkutut sebenarnya tidak sekedar hobi yang sederhana Tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi teman-teman yang hobi di perkutut Kenapa demikian? Karena ketika kita hobi merawat perkutut Sebenarnya menurut saya ada dua hal besar yang mengiringi perjalanan kita Di dalam hobi merawat perkutut tersebut Yang pertama adalah memelihara perkutut di satu sisi merupakan misi kebudayaan Di mana dari generasi ke generasi dari nenek moyang kita Merawat perkutut sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya Dan sudah menjadi tradisi masyarakat di Nusantara khususnya di Jawa Terlebih pada waktu itu bahwa perkutut ini dipelihara oleh orang-orang yang mempunyai kelas sosial yang tinggi Seperti kalau kita membaca sejarah perkutut ini termasuk Hewan kesayangannya raja-raja di Nusantara Bahkan ada tokoh perjuang kemerdekaan Seperti Pangeran Tiponegoro tercatat di dalam sejarah itu disebutkan bahwa Beliau pun mengemari perkutut Maka dari berbagai data tersebut membuktikan bahwa Memelihara perkutut Hobi merawat perkutut Merupakan Hobi Yang mengandung nilai sejarah dan nilai kebudayaan Sehingga kalau kita Betul-betul Mau menyelami Proses demi proses dalam hal merawat perkutut Terlebih kita mau Terus menggali berbagai macam informasi Terkait sejarah perkutut Nilai kebudayaan Nilai filosofisnya Dan juga seni merawatnya Ini tentu ada manfaat yang besar Yang bisa kita peroleh dibalik Hobi kita di dalam merawat perkutut ini Apalagi seiring berkembangnya zaman Terus ada semarak Di adakannya berbagai kontes Perkutut khususnya Perkutut lokal alam Di satu sisi Perkutut terkesan agak disepelekan Karena mungkin Kalau kita Lihat di pasaran Untuk perkutut bakalan Perkutut lokal yang bakalan Yang sering kita jumpai Di ombyokan-ombyokan Ini nilai ekonominya Tidak terlalu tinggi Teman-teman Sehingga mungkin Ada sebagian yang menganggap bahwa Perkutut ini Biasa-biasa saja Karena hanya sekedar Melihatnya dari Nilai ekonomi Perkutut tersebut Ketika harus dibandingkan dengan Burung-burung kicauan Misalkan Tetapi Semua orang punya pilihan Di dalam kehidupan ini Bagi teman-teman yang memang Gemar di kicauan Itu tidak masalah Karena yang namanya Hobi Di dalam Hobi burung Khususnya ini Sebenarnya Semuanya punya nilai positif Baik teman-teman yang Gemar di kicauan Ataupun teman-teman yang Gemar di anggungan Atau juga Kadang saya juga bertemu Teman-teman itu yang Hobi di anggungan Burung-burung Anggungan Sekaligus Beliau juga Hobi di burung kicauan Sekalipun demikian Perkutut yang Terlatih Dirawat Dengan baik Kemudian Bisa manggung Bisa gacor Apalagi Manggungnya ini Ada irama Yang Menurut beberapa Tradisi Dari para leluhur Ada pakem-pakem Tersendiri Dan mungkin Ketika perkutut yang Kita rawat itu Bisa terlatih Untuk Manggung yang Berirama Yang Sesuai dengan Kriteria Atau pakem-pakem Dari Para leluhur Ini justru Malah Mempunyai Nilai ekonomi Yang Sangat tinggi Teman-teman Bahkan Tidak jarang Kita jumpai Perkutut yang Sudah Terlatih Yang Umumnya Orang Mengetahui Perkutut Gacor Terlebih Perkutut yang Memang rajin Manggung Dan Manggungnya Ini Ada ketukan Yang Punya irama Nah ini Tentunya Punya nilai Ekonomi Yang sangat Tinggi Teman-teman Ditambah lagi Keistimewaan Perkutut Dalam hal ini Perkutut Lokal Alam Ini Mempunyai Umur Atau Usia Yang cukup Panjang Sehingga Tidak Jarang Kita Jumpai Bahwa Perkutut Ini Bisa Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Misalkan Dari Kakek Buyutnya Kemudian Turun Lagi Kemudian Turun Ke Ayah Dan Turun Ke Anak-anaknya Dan Sebagainya Ini Kadang kita Menjumpai Peristiwa Yang demikian Dari Sisi Ini Betapa Unik Kita Dalam Melihara Perkutut Sebagai Burung Kelanganan Yang Mempunyai Anggungan Khas Dan Kalau Teman-teman Ini Cermat Kalau Teman-teman Yang Sudah Senior Ini Tentunya Sudah Sangat Mengetahui Dalam Istilah Jawanya Sudah Titen Bahwa Setiap Perkutut Ini Punya Anggungan Khasnya Masing-masing Sudah Punya Umur Yang Panjang Kemudian Masing-masing Perkutut Mempunyai Anggungan Yang Khas Ini Sudah Menambah Daftar Lengkapnya Keistimewaan Kita Di dalam Hobi Di perkutut Khususnya Perkutut Lokal Alam Teman-teman Belum lagi Kalau kita juga Membahas Mengenai Berbagai macam Model Sangkar Perkutut Dimana Ada Berbagai Model Dari Berbagai Daerah Ini Menambah Lengkap Lengkap Daftar Keistimewaan Perkutut Khususnya Yang saya Bahas disini Adalah Perkutut Lokal Alam Sehingga Kita yang Hobi di Perkutut Ini Marilah Terus Bersemangat Untuk Menjaga Tradisi Menjaga Kebudayaan Warisan Leluhur Ini Akan Tetapi Juga Di satu Sisi Kita Juga Harus Waspada Dan Berhati Hati Jangan Sampai Perkutut Di alam Liar Ini Punah Sehingga Ini harus Kita jaga Bersama Karena Kalau Kita Belajar Dari Burung Yang Lain Ini Ketika Burung Itu Menjadi Primadona Kemudian Kita Tidak Memikirkan Kelestarian Burung Tersebut Di Alam Bebas Ini Tentunya Justru Malah Menjadi Sesuatu Yang Negatif Bagi Kehidupan Khususnya Perkutut Di Alam Bebas Teman Teman Sehingga Di satu Sisi Kita Punya Tanggung Jawab Mengenai Kelestarian Kebudayaan Ini Tetapi Kita Juga Harus Memikirkan Bagaimana Perkutut Juga Bisa Terus Lestari Dan Berkembang Dengan Baik Di Alam Bebas Itu Teman-teman Yang Bisa Saya Bagikan Di Video Ini Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bajar Bajar Juga Bящ Wahab Mum Terima kasih telah menonton